Welcome to Serwil, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini kita menuju ngaspal Bali di tanggal 2 September 2023 Dan hari ini kita berangkat di tanggal 26 Nah mobil-mobil yang akan berangkat Yang pertama ada AMS, ini adalah Acelera Mobile Service Ini support kita dari acara pertama ngaspal kita Yang di Semarang, maupun Palembang, maupun di Surabaya Nah ada penambahan satu mobil lagi Ini dia, mobilnya Mas Harun Porsche, berwarna merah, ini statik lagi Ikut juga ke acara ngaspal Nanti yang bawa ada Bang Iyik sama gue Tapi yang pertama gue bawa mobil ini dulu nih, Honda RV kita Yang udah buah sewarna bodinya Dan ada mobil GT, si Cipic biru kita Ini dia Ini dengan fitment terbaru yang udah kita setting di Point 38 Surabaya Ini udah enak banget, tongkrongannya udah cakep Mau jalan, mau air out, tongkrongannya enak Dan yang tidak pernah ketinggalan ini nih, si Ruby Ini ada merek terbaru nih, Asuka Ini karena kita pakai head unit buat HR-V dari mobil ini Udah pakai head unit dari Asuka Tapi ini masih belum, abis dari Bali kita ganti Yang udah tuh pakai si HR-V, kontennya disini nih Dan ini semua sponsor kita Ada Max Decal, ada 2 Detail yang udah pengen mobil ini Habis itu ada, nih, 70Mai Jadi setiap perjalanan kita, kita abadikan itu melalui 70Mai Dan Maskers ID yang udah nge-support untuk service, untuk ganti oli segala macem Nah ini dari Maskers ID Ada Detail Box nih, yang kemarin ikut kontes Ini detailing sama detail box Habis itu ada Cool and Light Jadi kaca film dari mobil-mobil Tima SR ini Kita menggunakan dari Cool and Light Dan Petit Lubrican Jadi oli yang kita pakai Di semua mobil HSR itu pakai Petit Lubrican, guys Nah yang terakhir, ada Kinanta Auto Artok Yang nge-repair dari HR-V Dari CGT Dari ini juga sama, kemarin diputin Nah, jadi semuanya terima kasih banyak Dan kita menuju Naspal Bali Satu lagi ketinggalan Nggak racing namanya, kalau tidak Ada kenal pot dari ORD Exhause Gue sampai lupa Karena ORD sendiri ini Gue pasang brandnya gede-gede padahal Kita kelupaan Ini dia Jadi gue capi sekali lagi Terima kasih banyak untuk media-media Atau media lagi Untuk support-support kita Yang udah mau bekerja sama-sama HSR Dan mendukung kita untuk Naspal ke Bali Next ke Bali kemana lagi Nanti gue kasih tau Ikuti keseruannya Naspal Bali kali ini Nah guys, jadi gue misal dari rombongan Dari kantor Geraha SR Kita ikutan ke rombongan sekarang Itu ke HCI HRV Club Indonesia Nah, karena mereka ada acara di Cirebon Jadi gue sempetin waktu Untuk ikut nimrung di acaranya mereka dulu nih guys Nah, gue lagi ditukumpulnya 86 Ini kita bawa mobil kita nih Mobil kita, si HRV Dan ini ada dari chapter Jabeq Raya nih Jaburutebek dan Bekasi Nah, ini banyak lenen lap mobilnya Dari sebelah sini juga ada Mari kita lihat aja Sambil kita ketemu sama Rekan-rekan yang lain Nah, yang pertama gue Ngeliat mobil HRV Ini pake mobil HSR Mid 05 Diring 18 Menggunakan ban 235-50 Ini buat mobil-mobil HRV berwarna putih Ini 05 cocok juga ya Gue kira nih cocoknya Ke mobil-mobil yang Seperti kayak expander Tapi disini cocok juga Keliatan mobilnya lebih garang nih Dan ini juga pake body kit juga Udah ini tambahannya nih Keren Nah, kita lihat mobil selanjutnya nih Ada nih Nah, jadi disini HRV-nya tuh bukan HRV lama aja Tapi HRV baru juga bisa Gabung di membernya HCI sendiri Tidak ada membedakan mobil Yang penting mobilnya adalah HRV guys Nih Ini HRV yang baru Dia juga ikutan nih disini nih Dan masih banyak lagi Karena dia pisah-pisah rombongan Biar nggak ganggu perjalanan lain Temen-temen lainnya Kayaknya gue bakal Cari omnya Kalau nggak ketemu Kayaknya kita ikut rombongan yang lain aja Oke? Kita lihat Om, dari HRV Sehat om? Sehat om dari HRV Juragan Apa siapa? Semerkan biasa Mantap Pake HRV-nya kan? Pake dong Gini Nah Caranya bosnya tuh bilang Nah di HRV-nya ngikut Iya, bener Kita bawa Kan mau menuju Bali nih Kita pampirin bentar Harus Aku pikir sampai malam Enggak om Katanya pampir aja Karena mau ke Bali Iya, anak-anak pada di belakang Aku duluan Oke, siap Gue lihat udah rame aja nih Oh iya Kali ini luar biasa nih Luar biasa om ya Karena ada pelot soalnya Haa, siap Thank you ya, ASR ya Iya, siap om Luar biasa om Thank you ASR Thank you, thank you Nah om Kita mau nanya nih om Siap Ini berapa mobil nih om Yang ikutan acara kali nih om Oke Dari wilayah barat aja ini Terdata sekitar 47 km 47 kendaraan 47 kendaraan Belum nanti ketemu di Dari wilayah timur Semarang, Jawa Tengah Itu nanti ketemu di Ciperna Oh disitu Betul Nanti dari situ Belum dari Bandung Ketemu di kilometer 166 Oh iya Tentacati, Palimanan Nah itu guys Jadi bener-bener Disini sambil Kumpul juga Bergabung nih Semua Chapternya om ya Betul Betul Chapter Dan yang tikum disini adalah Chapter-chapter yang dari wilayah barat Wilayah barat ya Betul Wilayah barat Mulai Lampung, Malembang Jakarta dan sekitarnya Kemudian Kerawang Oh semuanya ya Nah disini Disini kumpulnya Oke Kita lihat aja keseruannya Hari ini Oke Om Sultan pamit dulu om ya Kita lanjut jalan ke Bali nih om Dusung mobil yang tadi Semoga acara om Sukses Lancar Ya om ya Om semuanya Makasih om Terima kasih di jalan Nah sekarang kita udah gabung Sama tim ASR Tadi sempat papasan di jalan Nggak nyangka kalau mereka bisa secepat itu jalan Padahal mobil-mobil dari tim ASR nih Si GT Kondisinya Begini dan Tapi tenang aja Ini layak jalan semua Dan kita Bersama mobil dari Asalera Mobil AMS Asalera mobil CRP juga ikutan nih Ruby Yang pasti nggak ketinggalan Nah sekarang kita lagi berhenti Di kilometer 202 ya Masih ada 500 kilo Menuju Surabaya Gue nggak tau nyampe jam berapa Semoga perjalanan kita lancar Dan tidak ada kendala Seperti yang sebelumnya Ya kita sudah terbiasa lah Dengan ton ini Tapi tadi ada Sedikit kemacetan Karena banyak perbaikan-perbaikan jalan Yang Menurut gue Wajib diperbaiki Jadi menghambat perjalanan Dari Pengguna jalannya Nah ikutin Perjalanan gue kali ini Karena mungkin Ada Yang seru-seru Nah jangan di skip-skip Kalian dan Sultan melaporkan Nah kita baru nyampe Di kilometer 287 guys Dan ini kita ketemu Sama Mas Aris Salah satu Customer kita Yang udah jadi Kayak saudara nih Di daerah Tegal Nah dia selalu Kayak kita kemarin Dari Surabaya Semarang Mampirin kita terus Dari Sarya Nah kali ini Dia mampirin lagi nih Nah gue pengen tanya ke dia Kenapa dia selalu Mampirin kita Mari kita tanya Mas Aris Ini dia Mas Aris nih Mas Aris Kenapa gue liat-liatkan Emang Mas Arisnya terbaik nih Setiap saat Mampirin kita di Resarya Mau pulang Mau pun berangkat Selalu nih Nah Lu mobil Tahun berapa? Gue mobil Tahun 2014 14 14 yang jelas Kita tanya mobil Kenapa Karena mobilnya Udah pake velg HSR dong Tuh Rai S1 S1 sih Nah Mas Aris Gimana? Mobil udah Pake velg HSR Nah ini tinggal Yang belum BBK 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 belum Terus? Lower ring Belum Belum Terus Apalagi Udah kayaknya itu Nanti bakal itu ya? Ya Planning Planning Project Planning project Gimana menurut Mas Aris Ngaspal di setiap daerah nih Apalagi Mas Aris kan ikut yang di Semarang Ikut ya? Semarang gak ikut Ikut Surabaya kemarin? Mampirin kita aja Mampirin aja Gimana Mas Aris? Kalau selama ini sih Ngaspal Keren banget sih Keren banget ya? Keren banget Udah keren Satu keren kan? Kedua Pasti acaranya pecah Pasti pecah Karena Disamping itu Kita akan ada Doorpress ya Doorpress Mungkin customer-customer yang lain Pada Carinya disitu juga Nah Biar lebih mengenal lagi Sekuat mana sih HSR itu Betul Sama juga kita ngasih tau Toko-toko kita yang ada Di daerah yang kita datengin Nah Kayak sekarang Kayak di Bali nih Nah kita ada toko banyak disana Jadi biar Kenal tuh warga-warga Bali guys Oke Mas Aris Thank you Udah menjamu kita nih Oke siap Sekali lagi Kalau balik kabar-kabar aja Siap Sekali lagi Terima kasih Tekan terbuka Nah Bener Oke Mas Aris Thank you ya Nah guys Jadi Mas Aris Senang banget Kalau setiap Ada gaspaltu Dia lewatin jalan ini ya Nah untuk temen-temen sekalian Gue masih berjalan Masih panjang Stay tune terus Jangan de-sips game Karena hari kedua Nah kita lagi di toko strike Nah ini kita prepare Buat jalan menuju Bali Karena perjalanannya Pertama lewat tol Yang kedua itu gak lewat tol Jadi kita cek segala kondisi ban Langsung aja Dan kita menambah personil lagi Yang tadinya tertinggal di Surabaya Kita bawa lagi menuju Bali Ada merci cabrio kita Nih Ini udah beres Di bagian kaki-kaki Fitmentnya Maupun untuk ban-ban Udah di cek Nah ini nih Udah yang terbaru Bisa jalan Rebah bisa Tampilannya lebih Padek nih sekarang guys Ini Bener-bener perjalanan kita yang Ke Bali pertama Ngebawa mobil-mobil projekan kita Nah jadi Untuk temen-temen sekalian Stay tune terus Lihat Di kapal nanti gimana Karena kapalnya berbeda nih Antara Si Bakoheni Merak Sama Gili Manuk Ya kan Saksikan Rose This could be awesome day This could be awesome day Thomas and Thieves on highway This could be awesome day Okay guys Nah sekarang kita udah nyampe Di Pelabuhan Ketapang Kita menuju Gili Manuk Bali Denpasar Ini sekitaran jam 11 waktu Nisan Pakaian Barat Jadi kan perbedaan waktunya itu Di Wita ya Beda sejam Dan sini penuh drama Perjalanannya Karena Menurut gue cukup Jalannya Dibilang bagus Ya begitu Ya jadi Dan tadi ada Ternyata ada Karnaval 17an Itu daerah Daerah Paliton Daerah Paliton Di situ Dan Kita nunggu tadi itu Hampir Sekitar 4 jam Di jeda-jeda 2 jam Jalan lancar Habis itu 2 jam lagi Macet lagi Dan mobil kita Alhamdulillahnya Nggak ada trouble apa-apa Cuman si HR-V ini Ada Kayaknya Bocor kena Ini dah Karena hentakan Jadi kenal potnya Ada bocor sedikit Nanti kita benerin lagi Udah RD Tenang Tenang Udah telepon sama RD Aman tan Dan Si Mercy Alhamdulillah Dengan fitment baru Nggak ada kendala GT juga Nggak ada kendala Begitupun dengan Porsche Nah Permasalahan sedikit itu Ada di Bahan bakar ya Jadi kita nyari Pertamak turbo itu Menurut gue cukup payah Di jalan lintas ini Cuman beberapa aja yang ada Sampai kita nyari Kesini pun tadi Belum ada Untungnya masih ada Sisa setengah sih Kita kan mikir Di kapal Atau di setelahnya Kita nggak tahu nih Ada pertamak turbo apa nggak Jadi kita mau isi Nggak ada tuh Sayangnya disitu doang Dan untuk perjalanan kali ini Gue bakal terusin Kontennya Sampai kembali nanti ya Stay tune terus Sampai berjumpa besok Dan sekarang Sudah hari ketiga Dan Ini kita bakal Langsung Karena kita mesen tiketnya Itu jam 8 Pagi ini Nah tadi denger kan Suara siapa Itu suara Porsche Mas Arun lagi dipanasin Mobil nggak ada kendala Kayaknya langsung aja Kita gas Karena apa Halusannya kenapa Karena di pagi hari itu Cuacanya bagus Gue kalau Suka itu Jalan Kalau naik kapal Itu enakan pagi Biar ada pemandangan Buat futa-futa juga Yang kalian nikmatin nih Biar lebih asik Gitu guys Kalau malam tuh Ombak Bali tuh Kurang bersahabat Jadi kita lebih enakan Berangkat di pagi hari Nanti lihat Mereka-mereka ini masuknya gimana Station terus Terima kasih telah menonton Jadi kita udah naik ke kapal Dan tidak ada kendala Sama sekali Dari si Civic GT Si mobil Porsche Mas Arun Aman Static HR-V aman Mercy aman Tapi kita sekarang Terpisah dengan AMS Terpisah karena Tadi masuknya Mereka Ke jalur truk Nah Ruby aman Ruby Apalagi Ruby Nah jadi ini Kita lihat Katanya sih Yang gak itu Mas nyampe nya Lebih turunan kan Kalau ini kan tadi Ini agak nanjak nih Dan ini isi kapalnya full ya Karena pagi-pagi guys Ada kapal logistik Segala macam adalah pokoknya Oke Kita lihat sampai balik nanti Ini gue suka dari perjalanan kita kali ini Benar-benar dari yang darat Dari yang laut Dan untuk perjalanan sendiri Tadi malam itu Apa ya Menurut gue kayak Jalannya dari lepas tol Itu bagus tapi Banyak jalan yang gundukan Habis itu banyak yang ditambel-tambel Nah Kalau teman-teman yang mau road trip ke Bali Ngorot trip ke Bali Itu kalian bisa Kecek kaki-kaki dulu deh Karena itu penting banget Jalanannya Lobang sih jarang Tapi banyak kan kayak Pekas truck yang gundukan gitu tuh Nah itu banyak Di jalanan Nah ya Kita lanjut ke sini Jadi ini perjalanannya Sekitar 40 menit tadi ya Ya mas ya 40 menit guys 40 menit Cepat sih pagi-pagi Dan ini rumahnya Tuh banyak kapal-kapalnya Dan ini nyampur ya Beda sama kapal ferry Kalau gue bilang ini kapal orong Versi ferry yang kecil Karena gak ada Buat ruangan yang gede gitu Ruangannya gabung Dan Mobil motor disini gabung Gak terpisah-pisah Ini kita perdana Gue perdana kebetulan Kembali Kaudara Sekarang persiapan dulu Waktunya cepat banget ya Karena di pagi hari ini Ombaknya menurut gue Stabil Jadi kita langsung line up aja Dan kita paling depan nih guys Nih bisa kalian lihat Ini kita di paling depan Ya Mohon maaf kalau juga terganggu ya Tapi tenang aja Tadi masuknya cepat kok Semoga Keluarannya Nanti juga Bisa cepat juga Kembal mobil yang bakal Keluar Okeh Stai chendros